Intro Kedapatan mencuri motor di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, dua pria babak belur dihakimi masa. Kini kedua pelaku telah dibawa ke Polsek Jati Asi untuk dimintai keterangan terkait kasus pencurian motor di Jalan Wibawa Mukti. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial, dua pria berpongcingan dengan mengendarai motor Honda Fit Hitam. Mereka berhenti di salah satu rumah toko atau ruko tempat incaran para pelaku. Saat itu, di depan ruko terdapat satu kendaraan bermotor yang tengah terparkir. Salah satu pelaku langsung turun dari kendaraan dan menuju ke motor tersebut. Pelaku mengenakan topi hitam, itu pun langsung membobol kunci kendaraan dengan memakai kunci leher T. Hanya saja, aksi pelaku ini diketahui pemilik kendaraan. Intro Panik aksinya diketahui, satu pelaku yang membawa kendaraan langsung berusaha kabur. Sementara satu pelakunya tertinggal dan berlari meninggalkan lokasi kejadian. Hanya saja, teriakan korban ibu pun didengar warga sekitar, hingga kedua pelaku ditangkap dan berhasil mencari bulan-bulanan warga. Intro Humas Polsek Jati Asi Kota Bekasi, Aibtu Okirian Hendrata, membenarkan terkait kejadian tersebut. Saat ini, kedua pelaku itu pun sudah berhasil diamankan untuk diamati keterangan lebih lanjut atas aksinya itu. Intro Oki mengakui, jika berdasarkan hasil keterangan korban, pelaku sudah mencongkel kunci kendaraan yang menjadi incarannya. Namun, pemilik kendaraan menyadari ada seseorang yang mau mengambil kendaraannya hingga akhirnya keluar dan meminta pertolongan warga. Intro Petugas kepolisian yang mendapat informasi itu pun langsung menuju lokasi kejadian. Dua pelaku pun berhasil diamankan dengan beberapa barang bukti seperti sepeda motor pelaku dan kunci leher T pelaku yang digunakan saat beraksi. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!